Terima kasih kena telah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan komen serta tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat yang seterusnya, saman terhadap Guan Eng ditolak. Bukan saya terima rasuah, kata Aziz. Berita sepenuhnya, ramai yang melihat bahwa keputusan Mahkamah Tinggi semalam menolak tuntutan saman Datuk Sri Abdul Aziz seolah-olah membuktikan ahli parlimen baling itu pernah menerima rasuah daripada pemaju terowong dasar laut. Bagaimanapun, Abdul Aziz yang juga ahli majlis tertinggi UMNO memberi tampil penjelasan. Keputusan ini dibuat karena mahkamah beranggapan bahwa Guan Eng tidak pernah membuat tuduhan rasuah ke atas saya. Saman tuntutan saya kepada Guan Eng adalah berasaskan kepada kenyataan yang dibuat oleh beliau. Pihak Guan Eng juga telah menyebut dengan jelas bahwa SPRM telah bertindak double standard karena saya mempunyai hubungan baik dengan SPRM yang menyebabkan saya tidak ditahan, katanya dalam satu catatan di Facebook. Menurutnya, keputusan perbicaraan itu tidak pernah membuktikan beliau ada menerima rasuah daripada mana-mana pihak. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.